Dalam pengembaraannya, Gangtang ini banyak sekali menemui kesulitan-kesulitan Antara lain, dia patah tulang karena sempat mengalami kecelakaan Kemudian, dia juga pernah berkelahi dengan para perampok yang merampas seluruh uangnya Gangtang bahkan rela merasakan kelaparan serta kedinginan pada saat dirinya ini harus tidur di bawah kolom jembatan Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue Oke, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada Hari ini kita akan mengisahkan mengenai kegigihan atau perjuangan dari seorang ayah Yang mencari anaknya yang hilang selama 24 tahun Pria ini berasal dari Cina dan bernama Guo Gangtang Pak Gangtang ini selama 24 tahun non-stop terus menerus mencari anaknya dengan menggunakan sepeda motor bututnya Dan dia terus berjuang mencari anaknya tersebut ke dalam 24 provinsi yang ada di daratan Cina Kecuali Tibet dan juga Xiangjang Dia rela menempuh jarak dengan menggunakan sepeda motornya itu demi mencari putra sematawayangnya Bahkan Pak Gangtang ini sempat berganti hampir 10 kali sepeda motor dalam pengembaraannya tersebut Ceritanya berawal pada saat putra sematawayang Pak Gangtang bernama Xin Chen Sedang bermain sendirian di depan rumahnya yang berlokasi di provinsi Shandong Pada saat itu ada seorang wanita yang tengah mengawasi dari jauh Xin Chen yang sedang bermain sendirian Setelah melihat kondisinya aman Xin Chen ini tidak ada yang menemani Akhirnya wanita tersebut nekat menyergap dan membawa pergi Xin Chen Xin Chen saat itu dibawa wanita tersebut yang diketahui bernama Tang Ke sebuah terminal bis yang ada di Shandong Dan ternyata di terminal bis tersebut kekasih atau pacar dari Tang ini telah menunggu Sang kekasih diketahui bernama Hu Kemudian mereka berdua membawa Xin Chen ke provinsi Henan Untuk diberikan kepada seorang wanita dengan imbalan uang Go Gantang yang mengetahui putranya ini tiba-tiba hilang diambil orang Langsung dia tidak berdiam diri Gangtang langsung menempus segala macam cara untuk bisa menemukan putranya Dia terus mengejar serta mengikuti seluruh petunjuk Yang sekiranya bisa menunjukkan keberadaan dari Xin Chen Gangtang mencetak foto wajah putranya Dan membagikan informasi dasar lewat pamflet kepada siapapun yang ditemuinya di jalan Ia berharap ada yang bisa memberikan petunjuk terkait dengan keberadaan anaknya Xin Chen Gangtang pun membawa banner yang memuat foto sang putra Disertai informasi mengenai putranya tersebut di sepeda motornya Dalam pengembaraannya Gangtang ini banyak sekali menemui kesulitan-kesulitan Antara lain dia patah tulang karena sempat mengalami kecelakaan Kemudian dia juga pernah berkelahi dengan para perampok yang merampas seluruh uangnya Gangtang bahkan rela merasakan kelaparan serta kedinginan pada saat dirinya ini harus tidur di bawah kolong jembatan Dan juga dia mengemis pada saat uangnya ini telah habis Berat badan Gangtang saat itu turun sangat drastis Yang awalnya adalah seberat 80 kg menjadi hanya seberat 60 kg Rambutnya kemudian juga sudah banyak yang memutih Ya gimana enggak ya selama 24 tahun non-stop Dia mengkesampingkan semua urusannya, semua kehidupannya hanya untuk satu tujuan Yaitu menemukan putranya Xin Chen Ada satu kalimat yang dibuatnya yang apabila kita mendengarnya ini akan membuat hati kita mengharu biru Guo Gangtang berkata Hanya dengan turun ke jalanan mencari anak saya, saya merasa menjadi seorang ayah Selama pengembaraannya di hampir 20 provinsi yang ada di daeratan China Guo Gangtang ini tidak pernah memikirkan hal lain selain keberadaan putranya yaitu Xin Chen Apakah Xin Chen ini hidup dengan orang yang betul-betul menyayanginya? Apakah dia sudah makan? Dan apakah dia masih hidup? Namun dari semua fikirannya yang selalu menghantui di kepala Gangtang Selalu ada keyakinan di dalam hatinya bahwa putranya ini masih hidup Dan entah bagaimana dia merasa anaknya ini masih menunggu dirinya untuk menjemputnya pulang Berdasarkan keyakinan yang ada di dalam hatinya Guo Gangtang Dia tidak menyerah dan terus menempuh jarak ratusan kilometer dengan sepeda motornya Makan seadanya, tidur dimanapun tempat yang bisa dia temui Mandi juga seadanya, minum seadanya, apapun dia lakukan Demi bisa bertemu kembali dengan putranya Xin Chen Setelah pengembaraan di 24 tahun tersebut Takdir akhirnya berpihak kepada Guo Gangtang Setelah perjuangannya, pengembaraannya, dan usaha serta kerja kerasnya dalam mencari putranya Akhirnya membuahkan hasil Xin Chen ditemukan setelah pihak kepolisian ini akhirnya berhasil Menangkap salah satu pelaku yaitu seorang wanita yang bernama Tang Satu bulan Tang ditangkap, pelaku lainnya yang merupakan kekasih dari Tang tersebut Juga diidentifikasikan tengah berada di penjara Sansi untuk kejahatan lainnya Pihak kepolisian Henan memastikan bahwa Guo Xin Chen adalah putra dari Guo Gangtang Setelah melalui tes DNA Pada saat diberitahukan hal tersebut, Xin Chen ini masih belum tahu Kalau ternyata ayahnya telah mencari dirinya selama 24 tahun belakang Diketahui ternyata Xin Chen ini hidup dengan seorang wanita yang memang betul-betul menyayanginya Dan menganggap dirinya sebagai anak kandungnya Xin Chen hidup secara layak dan bahkan disekolahkan hingga universitas Pada saat ditemukan, Xin Chen ini sudah berusia 26 tahun dan berprofesi sebagai seorang guru Reuni keluarga yang sangat dinantikan selama berpuluh-puluh tahun Akhirnya terwujud pada tanggal 13 Juli tahun 2021 di kantor polisi setempat Momen kebahagiaan tersebut disiarkan secara nasional di China Hashtag terkait dengan pertemuan keluarga yang sangat mengharukan ini Menjadi trending serta telah dibaca sebanyak ratusan juta kali Banyak sekali orang-orang di China merasakan haru akan pertemuan keluarga tersebut Dan mereka juga banyak yang mengucapkan selamat dan ikut berbahagia atas pertemuan mereka Peristiwa hilangnya Xin Chen serta kegigihan serta perjuangan dari Gangtang dalam menemukan Xin Chen Kemudian menginspirasi sebuah film dari Hong Kong yang berjudul Lost and Love Film ini diproduksi di tahun 2015 di mana Guo Gangtang diperankan oleh seorang aktor Hong Kong Yang sudah sangat terkenal yaitu Andi Lau Beritanya pada saat Gangtang diperankan oleh Andi Lau ini dia rela untuk tidak dibayar Karena dia sangat kagum akan kegigihan Guo Gangtang yang tidak pernah menyerah untuk terus mencari putranya selama berpuluh-puluh tahun Dalam film tersebut diangkat sejumlah insiden yang dialami Guo Gangtang selama mencari putranya Digambarkan bagaimana Gangtang ini sempat mengalami kecelakaan Kemudian dipalak preman hingga menginap di dekat jebatan Karena tidak lagi memiliki uang untuk membayar penginapan Film berakhir dengan karakter utama tidak berhasil menemukan putranya yang hilang Film dari Lost and Love ini kemudian mencetak box office Namun hadiah terbesar dari keberhasilan film tersebut adalah bertemunya kembali Guo Gangtang dan juga putranya Guo Xingchen Kisah dari Guo Gangtang ini memang menggambarkan bagaimana tulusnya cinta seorang ayah terhadap seorang putranya Perjuangan di mana dia rela dengan ikhlas tanpa dibayar atau diiming-imingi apapun untuk bisa menemukan putranya Siang, malam, hujan, panas, kedinginan, bahkan kelaparan semua dilaluinya dengan ikhlas Terkadang memang kasih sayang seorang ayah itu tidak terlalu terlihat karena memang banyak anak-anak ini lebih dekat dengan ibunya Namun sejatinya seorang ayah adalah pahlawan sesungguhnya di dalam kehidupan anak-anak serta keluarganya Demikian vlog kali ini, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir Semoga video barusan bisa menghibur kalian semua ya Terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share yang banyak Dan pastinya untuk klik tombol subscribe-nya Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye now Bye now